ini loh friends salted caramel cheesecake yang rasanya beneran bikin nagih dessert cup yang satu ini paling cocok ya jika dinikmati saat dingin dan bisa banget dijadikan ide jualan yang kekinian kemudian yang beda dari video kali ini si kakak yang akan membuat dessert boxnya sebagai tugas bahasa Indonesia dari sekolah hai friends assalamualaikum gimana kabarnya hari ini semoga sehat-sehat ya hari ini si kakak akan membuat salted caramel cheesecake tapi sebelumnya bantu saya subscribe ya friends nyalakan tombol loncengnya like, komen, dan share terima kasih yuk kita masak bahan-bahan untuk membuat salted caramel cheesecake pertama-tama kita akan membuat salted caramel terlebih dahulu masukkan 200 gram gula ke dalam pan nyalakan kompor dan biarkan gula mencair tanpa diaduk setelah gula mulai mencair aduk gula yang ada di dalam pan setelah gula mulai mencair dengan sempurna tambahkan 100 ml susu UHT ups, insiden salted caramel meluap karena pannya kurang besar saya akan matikan kompor lalu pindahkan salted caramelnya ke dalam pan yang lebih besar sekarang salted caramel sudah saya pindah ke tempat yang lebih besar lalu tambahkan 1 sendok teh garam selanjutnya tambahkan 50 gram margarin jika mentega sudah meleleh tambahkan 5 sendok makan maizena yang dilarutkan dengan sedikit air aduk-aduk salted caramel hingga mendidih setelah salted caramel mendidih matikan kompor dan biarkan hingga dingin berikutnya saya akan membuat cheesecake masukkan 100 gram whipped cream ke dalam mangkuk tambahkan 200 ml air es saya akan kocok whipped cream menggunakan mixer dari kecepatan rendah hingga naik ke kecepatan sedang untuk waktunya kurang lebih 6-7 menit ini whipped creamnya sudah mulai kaku saya akan matikan mixernya terlebih dahulu tambahkan 160 gram keju oles lalu tambahkan kental manis kurang lebih sebanyak 50 gram kocok kembali whipped cream hingga semua tercampur rata dengan kecepatan rendah jika whipped cream sudah tercampur rata masukkan whipped cream ke dalam plastik segitiga saya akan simpan whipped cream di dalam freezer kurang lebih selama 30 menit sampai 1 jam berikutnya saya menyiapkan 3 pack biskuit untuk biskuit itu disesuaikan dengan selera ya tumbuk biskuit menggunakan ulekan hingga menjadi halus setelah biskuit ditumbuk setelah biskuit ditumbuk hasilnya jadi seperti ini langkah berikutnya tambahkan 50 gram mentega yang sudah dilelehkan aduk kedua bahan ini hingga tercampur rata sekarang saya menyiapkan cup pudding yang berukuran 150 ml masukkan sekitar 2 sendok makan remahan biskuit padatkan remahan biskuit menggunakan sendok dan hasilnya seperti ini selanjutnya keluarkan cream cheese dari freezer lalu semprotkan dalam cup seperti yang tampak pada video untuk cream cheese jangan diisi terlalu penuh ya karena akan ada topping salted caramel dan juga tambahan biskuit hentak-hentakan cup agar cream cheese serata selanjutnya tambahkan salted caramel di atas cream cheese saat menuangkan salted caramelnya pastikan kondisi caramel sudah benar-benar dingin untuk salted caramel tuangkan kurang lebih sebanyak 2 sendok makan yang berikutnya saya akan tambahkan topping biskuit seperti ini tambahkan 1 biskuit untuk setiap cup jangan lupa untuk menutup cup agar dessert tetap higienis makan sticker lucu agar tampilannya lebih menarik dan terakhir simpan dessert dalam kukas sebelum menikmati sekarang saya akan coba cheese cake-nya hmm enak banget rasanya selamat mencoba di rumah ya resepnya Terima kasih sudah menonton!